Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Perhatikan surat Ar-Rahman surat 55 Ini adalah salah satu surat favorit bagi sahabat Al-Quran Perhatikan cara berhenti pada huruf Nun pada beberapa ayat berikut ini Yang pertama pada ayat 29 Kalau kita berhenti di sini Nun disukunkan Karena sebelumnya ada huruf sukun yaitu huruf Hamzah Maka sepurnakan dulu huruf sukun sebelumnya Baru dibunyikan vokal dari huruf Nun Cara bacanya di sini adalah Jadi tidak boleh dibaca Nah itu salah Jadi huruf Nun harus ada bunyi vokalnya Kalau kita lambatkan Contoh kedua ayat ke-39 Di sini cara berhentinya huruf Nun tasjid juga kita sukunkan Namun di sini harus diberikan bunyi dengungan pada huruf Nun Sebelumnya panjangkan dulu huruf Jim Selama enam harokat atau enam ketukan Tasjid pada huruf Nun Huruf Nun didengungkan selama dua harokat Ini disebut juga dengan Madlazim muthaqqal kalimi Jadi dipanjangkan enam harokat Fa yawma'idhi la yus'alu'an zambihi insu walajan Jadi huruf Nun ada bunyi dengungan Walajan Contoh berikutnya ayat 56 Di sini cara berhentinya sama dengan ayat 39 Nun disukunkan berikan bunyi dengungan Panjangkan dulu Jim enam harokat atau enam ketukan Lam yawqamith hunna insu walahum walajan Contoh yang terakhir ayat 74 Cara berhentinya sama dengan sebelumnya Sukunkan huruf Nun berikan bunyi dengungan Lam yawqamith hunna insu Qabalahum walajan Jadi sahabat Quran itulah beberapa ayat Yang harus kita perhatikan ketika membaca Surat Ar-Rahman Moga tidak salah ketika membaca ayat ini Moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh